Selamat menanikasi Tuhan, pada video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen kelas 5 dengan tema mengapa manusia berdosa? Bahan pembelajaran kita diambil dari kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Nah sebelumnya kita akan membaca ayat hafalan kita dari Roma pasal 3 ayat 23 yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Nah anak-anak semua saya akan memberikan pertanyaan refleksi kepada kalian semua. Yang pertama apakah semua orang berdosa? Bagaimana menurut kalian? Yang kedua mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Nah silahkan kalian menjawab kedua pertanyaan refleksi ini. Nah untuk mempermudah pembelajaran kita, ini adalah KI dan KD yang digunakan sesuai dengan kurikulum 2013. Nah anak-anak semua mungkin kita pernah membayangkan bagaimana sih keadaan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa? Manusia yaitu adem dan hawa, mereka hidup berbahagia dan juga hidup damai dengan Tuhan. Mereka juga mau makan apapun mereka tinggal petik. Karena di tempat itu ditemukan banyak tumbuh-tumbuhan. Yang disitu juga banyak buah-buah yang dapat dimakan oleh Adam dan juga hawa. Tetapi kita dapat lihat ada sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan Allah. Yaitu supaya manusia tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan pohonnya letaknya ada di tengah-tengah. Dan pohonnya itu bersama-sama dengan pohon kehidupan. Tetapi ingat ya, yang tidak boleh dimakan itu hanya buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah tetapi kita dapat lihat di dalam pasal yang ketiga, pada waktu itu ada tiga oknum yang terlibat di dalam kejatuhan manusia. Yaitu yang pertama adalah Adam, yang kedua adalah hawa, dan yang ketiga adalah ular. Nah pada waktu itu ular menggoda hawa. Supaya hawa tertarik untuk makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan pada waktu itu kita dapat membaca di ayat 6, hawa pun tertarik. Ya kita dapat lihat, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Nah kita dapat lihat inilah proses dari dosa. Hawa jatuh ke dalam dosa bukan karena sekedar makan buah, bukan cuma gara-gara metik buah. Tetapi yang pertama, dia melanggar perintah Tuhan. Dari mana? Dari mata, dikatakan dia melihat. Nah makanya kita dapat lihat ya zaman sekarang, kita pun juga gampang tergoda. Dari mana? Sebagian besar dari mata. Ketika kita melihat, wah ada sesuatu yang bagus, menarik. Kita pun jadi tertarik ya. Kita juga pengen ambil. Ya apalagi kalau sampai itu bukan milik kita. Punya orang lain, kita bisa tertarik untuk ngambil tanpa izin. Maka terjadilah dosa. Nah Hawa pun ketika dia tertarik, dia ambil, dia makan dan dia berikan kepada suaminya yaitu Adam. Herannya, padahal Adam sebelum Hawa diciptakan, Adam itu sudah diberitahu bahwa tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Harusnya pada waktu itu Adam memperingatkan Hawa ya. Kenapa ya Adam tidak memperingatkan Hawa? Nah mungkin karena Adam terlalu mencintai Hawa. Sehingga dia sungkan atau mungkin dia nggak enak hati. Nggak tahu ya. Tapi di dalam kisah itu tidak diceritakan. Yang ada adalah Hawa memberikan Adam sepertinya diam saja dan ikut memakannya. Dan pada waktu itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu apa sih arti dari dosa? Nah dari sinilah kita jadi mengerti ya. Dosa itu apa sih? Seringkali kita tahu ini dosa, itu dosa. Tapi kita nggak tahu apa sih arti dosa itu. Nah dosa itu kalau kita pelajari diambil dari bahasa Yunani. Yaitu Hamartia. Yang artinya adalah meleset dari sasaran. Nah jadi kalau kalian pernah lihat nggak orang main panah atau main dart? Nah disitu kan ada yang lingkaran yang paling tengah. Nah itulah harusnya pas di sasaran itu. Tetapi Hamartia atau dosa itu meleset dari sasaran. Artinya tidak pas di tengah. Dia mungkin kemana-mana. Mau melesetnya dikit pun tetap namanya meleset. Nah kita dapat lihat contoh kata Hamartia ini di dalam Matius pasal yang ke 1 ayat 21. Nah kita dapat lihat efek dari dosa itu apa aja sih? Yang pertama ketika manusia menyadari dosanya yaitu adalah mengalami malu dan juga takut. Nah kenapa malu? Pada waktu itu mereka menyadari bahwa diri mereka telanjang. Jadi kita tahu ya kalau kita pakai baju kita misalnya telanjang malu itu karena apa? Karena kita adalah orang berdosa. Kita malu karena kita telanjang. Dan yang kedua takut. Takut kenapa? Ketika adanan hawa mendengar ada suara Tuhan mereka sembunyi. Kenapa mereka takut? Karena mereka tahu bahwa mereka telah melanggar. Mereka telah meleset dari sasaran Tuhan. Nah makanya kalau kita sendiri mengalami dosa ya kita melakukan dosa atau kita melakukan kesalahan kita biasanya menjadi apa? Malu dan juga takut. Saking takut dan malunya kita sampai gak mau mengakui dosa kita. Dan inilah juga yang dialami oleh adanan hawa. Padahal Tuhan tahu dan Tuhan pengen adanan hawa itu sebenarnya jujur ya. Inilah efek dari dosa. Manusia malu dan takut sampai dia mungkin juga gak berani mengakui kesalahannya. Dan menyalahkan orang lain. Bukankah itu juga seringkali terjadi diantara kita ya. Anak-anak kalian semua ketika kalian di sekolah mungkin di rumah. Ketika kalian melakukan salah kita gak langsung mengaku. Kita biasanya apa? Dia! Itu! Bukan aku! Itu ya. Nah mulai sekarang kita belajar ketika kita mungkin berbuat salah. Kita langsung mengakui. Nah kita bisa lihat apa konsekuensi yang dialami. Baik ular, hawa, maupun adam. Pada waktu itu ular dikatakan apa? Tuhan mengutuk ular. Di situ dikatakan bahwa dari segala ternak dan dari antara binatang. Dengan perutmu engkau akan menjalar. Dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi ular ini dia dikutuk oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi di sini ada nubuatan. Di dalam kejadian 3 ayat 15 dikatakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merumukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tumitnya. Ini dapat kita lihat bagaimana pada akhirnya nanti membuat ini akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Yang mati di atas kayu salib. Tuhan menang atas maut dan Tuhan memecahkan atau merumukkan kepala dari si ular. Inilah ada lambang di mana Tuhan Yesus menang terhadap maut. Lalu apa yang dialami oleh si Hawa? Hawa dikatakan bahwa susah payamu dalam mengandung. Jadi kita bisa lihat kenapa ketika orang hamil kok rasanya susah. Nah itulah efek dari dosa. Lalu yang kedua adalah kesakitan waktu melahirkan. Nah mungkin kalau kalian punya orang tua, mama yang hamil atau mungkin punya saudara. Kan tuh aduh susah, capek ya. Dan waktu mau melahirkan mungkin kalian denger aduh melahirkan itu sakit. Nah itulah kita dapat lihat konsekuensi dari dosa. Lalu apa yang dialami oleh si Adam? Adam dikatakan tanahnya dikutuk. Jadi maksudnya apa yang dikerjakan di tanah itu dikutuk. Nah kita bisa lihat berusaha payah dalam mencari rejeki dari tanah seumur hidupnya. Mendapat semak duri dan rumput duri. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan dari Adam. Dengan berpeluh akan mencari makanan. Dan yang terakhir adalah kembali menjadi debu. Inilah konsekuensi yang dialami oleh Adam dan Hawa. Yaitu mereka akan mengalami kematian secara jasmani. Jadi mereka bukan cuma mati secara rohani terputus dengan Allah. Tapi mereka mengalami kematian secara jasmani. Suatu saat manusia akan meninggal, meninggalkan dunia ini. Nah anak-anak semua kita dapat lihat bahwa manusia, semua manusia di dunia sampai saat ini semua berdosa. Kecuali satu pribadi itu siapa? Tuhan Yesus. Dia yang tidak berdosa tetapi dia menjadi berdosa karena menanggung seluruh dosa manusia. Nah anak-anak semua kita bisa lihat inilah akibat dosa yang sangat fatal. Mungkin kita hanya merasa sebelumnya kan cuma metik buah. Kenapa sampai segitu gawatnya? Yaitulah karena mereka meleset dari sasaran. Sehingga mereka jatuh dalam dosa. Inilah akibat dosa yang sangat fatal. Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa yang terjadi adalah hubungan Allah dengan manusia menjadi terputus. Inilah yang tadi saya bilang mati secara rohani. Lalu manusia tidak hidup selama-lamanya di dunia ini. Mereka mengalami mati secara jasmani. Dari debu kembali menjadi debu. Lalu apa yang terjadi? Alam pun rusak karena dosa manusia. Baik hewan, baik seluruh alam ini semuanya rusak karena dosa. Kita juga bisa lihat di zaman sekarang efek dari dosa manusia terjadinya kerusakan alam yang luar biasa. Bencana alam bukan karena itu terjadi secara alami. Kita lihat itu terjadi akibat dari ulah manusia. Nah kita bisa lihat hubungan antara Allah sesama manusia dan juga alam ini menjadi rusak. Sesama bisa saling menyalahkan, bisa saling melukai. Karena apa? Karena dosa. Manusia juga bisa melukai hati Tuhan. Manusia juga bisa merusak alam semesta. Itu karena apa? Dosa. Nah tetapi apa yang dilakukan oleh Allah? Pada waktu itu Allah mematikan seekor hewan ternak. Disatakan di situ ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Nah kita bisa lihat inilah adalah konsep dari pengorbanan. Yang nantinya pada waktu di kitab imamat Tuhan mulai memberitahukan bagaimana ini konsep pengorbanan ini harus dilakukan. Yang akan nanti akhirnya digenapi di dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Nah anak-anak semua kita bisa lihat mengapa manusia memerlukan pengorbanan ini. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka memerlukan adanya yang dikorbankan. Mungkin hewan adalah lambang. Tetapi tidak bisa menyelamatkan manusia. Siapa yang dapat menyelamatkan manusia? Siapa? Ya Tuhan Yesus. Yang adalah juru selamat kita. Dia telah menebus setiap kita. Dan mengampuni segala dosa kita. Sehingga segala pelanggaran kita pun dibereskan di hadapan Tuhan. Kita diberdamaikan dengan Tuhan. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan. Kita bisa lihat manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sekalipun manusia berbuat baik tidak akan pernah bisa perbuatan baiknya menyelamatkan dirinya. Karena apa? Tadi yang seperti kita bahas. Status manusia yang berdosa. Ibaratnya seperti seorang narapidana yang bersalah. Mau narapidana itu sebaik apapun. Dia tetap harus menanggung hukumannya. Kecuali ada pribadi yang lain. Yang benar. Yang mau menggantikan. Atau menebus dirinya. Barulah narapidana ini dibenarkan. Dari statusnya yang bersalah. Nah anak-anak semua. Kita dapat lihat. Dosa manusia tidak hanya berhenti di adem dan hawa. Tetapi semua manusia mempunyai dosa turunan. Bahkan kalau kalian membaca di dalam pasal yang keempat. Disitu terjadi dosa yang mengerikan. Dimana kain membunuh adiknya Habel. Karena masalah iri hati. Nah inilah efek dosa yang mengerikan. Karena itulah setiap kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita semuanya memerlukan juru selamat. Yaitu Tuhan Yesus. Pertanyaannya. Apakah kalian sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kalian sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi? Jika belum. Mari kita sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kalian juga bisa datang kepada para guru agama maupun kepada hamba Tuhan yang ada di gereja. Untuk memandu kalian. Untuk memimpin kalian. Supaya kalian dapat didoakan di dalam percaya kepada Yesus. Mari kita sama-sama kita mau berdoa di dalam pembelajaran ini. Kita bersyukur kita telah belajar. Mengapa manusia berdosa? Karena meleset dari sasaran Tuhan. Ketika manusia berdosa, manusia memerlukan juru selamat. Karena jika tidak manusia akan terus jatuh dalam dosa. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih dalam pembelajaran kami kali ini. Kami dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Tentang mengapa manusia berdosa. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kira ya Tuhan yang memimpin setiap kami. Membuat kami menjadi anak-anak Tuhan. Yang mau taat dengar-dengaran. Tetapi sebelumnya Tuhan. Jika mungkin ada di antara kami belum sungguh-sungguh percaya. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepadamu. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan. Dan juru selamat pribadi kami. Berkati Tuhan untuk setiap kami dalam hari demi hari. Jika kami berjuang melawan dosa dalam hidup kami. Kami ingin menang dalam dosa yang ada. Bahkan kami juga menjadi berkat. Menjadi saksi Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah demikian pembelajaran kita pada video kali ini. Tuhan Yesus memberkati.